beginilah jadinya sebelum dicat yaitu teknik penempelan atau penyambungan PVC tanpa welding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya ketemu lagi para sahabat teman-teman dan saudara semuanya di channel Benny Wood tentu saja dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek membuat body kit beca dimana body yang telah selesai maaf hampir selesai ini ini terdiri dari selebor depan kanan kiri yang belakang dan ini boxnya setelah saya coba pasangkan ke body beca seperti pada gambar itu ternyata ada beberapa bagian yang harus di revisi salah satu contoh yang paling krusial adalah ini ini box tempat tool kit ini ternyata waktu dipasang ini bagian tutup bob ini ini ternyata bersentuhan dengan kerangka becahnya jadi secara teknis ini kurang mengecil jadi nanti ini kita potong nah ini kita potong nah masalahnya ini dipotong pakai gerinda tidak bisa karena bagian dalamnya ini sudah bersentuhan dengan sisi yang samping ini jadi kalau dipotong nanti pasti ini pun ke makan jadi maksud saya ini dipotong jangan sampai merusak yang bagian sisi ini terus bagian yang lain yang perlu direpisi lagi adalah ini ini ternyata bautnya ini berada pada posisi yang sebelah depan karena karena waktu ini kita majukan berdalam posisi rangka becahnya ini ternyata pintunya tutupnya ini tidak bisa dibuka jadi bagian samping kena rangka bagian depan pun nabrak ke bagian sandaran kursinya nah ini sudah saya pola seperti ini nah ini nanti kita lubangi kita potong terus untuk yang lain untuk slabboard ini posisinya slabboard ini terhadap roda dan bodi itu agak nganjumplang istilahnya ke belakang jadi kita menyelesaikan sudutnya yang nanti kita potong ini juga sudutnya dan dari pihak pemilik sendiri ownernya Pak Barso ini menginginkan seluruh bagian pinggir bagian bodi slabboard ini nanti diberi pemanis yaitu sebuah apa ya seperti lain lah lain sekitar setengah senti atau lima mili dan ini juga nanti diberi tambahan nanti ini dipotong agak lancip nanti ini ada apa ya istilahnya kalau bahasa secara teknisnya sparkboard itu ada mood guardnya untuk menanggulangi agar bila mana ada air atau lumpur di jalan itu terkena roda roda berputar itu tidak menciprat lah nanti sampingnya juga tidak ada air setelahnya lain seperti yang air bagian depan untuk pemanis katanya dan ketebalannya 5 mili juga oke langsung kita lakukan pemotongan untuk bagian blocknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman disini saya mau membagikan tips dan cara bahwasannya tidak semua apa pekerjaan yang kita lakukan yang berhubungan dengan PPC itu harus kita welding dengan alasan nomor 1 karena ketebalan ini berhubung tipis dan ini bentuknya sangat kecil seperti ini gitu ini kalau kita 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 welding plastik nanti panasnya menyebar akhirnya apa ya memuai bentuknya pun akan tidak karuan-karuan tidak simetris untuk menyiasatinya untuk membentuk suatu benda yang seperti ini yang kecil dan bidangnya kecil seperti ini apalagi ini tempatnya tersembunyi di dalam kalau kita nanti las di luar nanti lukanya menonjol di luar akhirnya nanti waktu kita tempelkan di media ini kan posisi di bawah nanti tergancel oleh luka las makadal itu kita membuatnya kita memakai sistem lem dan lem yang saya gunakan tentu saja lem G sebenarnya lem yang untuk WPC itu juga bisa tapi itu keringnya lama makadal itu alangkah baiknya kita menggunakan lem G atau lem setan ini saja caranya bagaimana biar agar lem G ini atau lem setan ini kuat menempel itu caranya permukaan yang akan kita lem ini kita ampas dulu jadi seperti ini ini ujungnya yang mau saya lem ini diberi lem dulu seperti ini sedikit saja kalau terlalu banyak malah dia tidak menempel ini kita tempelkan seperti ini nah kita tahan kita tekan ya sekitar 15 detik kita biarkan kita lepas dan tim selanjutnya bila mana ini waktu kita ngelih ini agak berungga itu bisa kita berikan tambahan pupuk yaitu bekas serbuk dari kita mengerinda PVC ini sendirinya seperti ini ini bisa kita tambahkan berhubung ini rapat ini tidak usah kita tambahkan serbuk ya kita mau menutup ini ini yang mau kita lem kita amplas lagi dan perlu para sahabat dan teman-teman ketahui bahwa asalnya memang benar apa ya saya katakan tidak semua yang harus kita padukan atau kita gandengkan atau kita satukan sebentar itu harus kita building atau kita last semuanya tidak ini dibuktikan dari slide board yang sudah terbentuk itu yang bagian cembung itu itu tidak saya last dikarenakan apa nanti kalau ini di last ini ukurannya akan tidak linear akan tidak sempurna setengah lingkarannya cembungnya karena ini yang saya gunakan ini platnya sangat tipis sekali ini hanya tidak lebih dari 2 mili ini dipastikan tidak bisa di last kecuali rootnya last itu benar-benar kecil nah ini hanya 2 mili pas kurang sedikit malah 2 mili kurang sedikit 1 mili setengah maka dari itu ini sebatas saya lem saja dan penguatnya ini saya tambahkan bubuk serbuk kayu jadi selain dari serbuk serbuk pwc ini bisa juga memakai serbuk kayu oke kita kembali lagi proses pengeliman aduh kameranya jatuh oke ini kita satukan lagi kita lem dulu aduh kebanyakan oke lego yang goyang dulu baru kita satukan seperti ini ya ini kita ukur dulu 5,5 1 oh ini aja daripada repot repot ini sudah selesai jadi begitulah kita menggabungkan atau berkreasi dengan plat pvc tanpa welding itu dengan alasan yang saya sebutkan tadi medianya terlalu kecil jadi kalau ini di last ini kita memakai root seperti ini tentu ini terlalu besar terlalu kekecilan maaf jadi nanti kalau ini di welding seperti ini nanti panasnya menyebar ataupun dari sini juga kan radius nya besarnya cuma kecuali welding plastiknya alat last nya itu perut nya ada yang kecil lebih kecil lagi dan ini alat welding nya ini bisa masih benar-benar sehat belum pernah rusak dan nozzle nya ada yang kecil ini nozzle nya besar juga di panasnya menyebar oke langsung kita pasang sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati tidak semua memang harus kita welding dikarenakan ini pun beralasan media yang kita tempelkan ini tidak bergerak atau statis jadi potensi kemungkinan untuk bergoyang atau menahan beban itu sangat minim sekali jadi sangat layak untuk dilen jadi tidak perlu memakai teknik welding dikarenakan kalau ini pun memakai teknik welding ini dipastikan akan bergelombang semuanya karena ukurannya terlalu kecil panasnya terlalu menyebar oke kita lanjutkan lagi untuk membuat lainnya kita berlanjut ke slideboard yang belakang ini ini nanti ada penahan percikan lumpurnya agak besar berbentuk segitiga dan ini tadi sudah selesai juga selamat menikmati selamat menikmati baik para sahabat teman-teman dan saudara semuanya demikian pertayangan tentang lanjutan pengerjaan goji kit untuk becak sekaligus saya membagikan sedikit bagaimana caranya menyatukan atau menyambung plat ppc seperti ini tanpa harus di welding itu sudah saya jelaskan terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan mohon maaf bila mana ada yang kurang bila ada yang perlu ditanyakan kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati